selamat menikmati selamat menikmati jadi mengenai burung yang sedang melakukan proses mutasi khususnya kalau saya ini kan di kenari warna ya, kenari merlok jadi nanti mudah-mudahan bisa mempercepat proses mutasinya karena khususnya kalau untuk kenari merlok jadi kan sebisa mungkin yang kita harapkan sebagai seorang peternak penggemar, penghobi burung kenari warna yaitu pasti yang terutama adalah warna yang maksimal jadi warna-warna yang sesuai yang kita harapkan yaitu warna-warna yang mutasinya lancar mutasinya full itu yang seperti saya harapkan saya pribadi sahabat jadi kadang-kadang tergendala ya khususnya untuk mutasi apalagi kalau untuk dikenari warna ya karena kenari warna itu ada diusahakan sebesar mungkin full mutasi ya biasanya terjadi di bagian kepala sahabat bagian kepala itu yang lumayan rada susah sahabat kalau di bagian kepala apalagi di belakang mata sahabat ya itu PR terbesar itu kalau menurut pengalaman saya sahabat yang lumayan susah ya kadang-kadang untuk pegantian bulunya suka terhambat atau suka telat sahabat ya jadi langsung aja sahabat saya akan membagikan 3 tip apa aja sahabat tetap simak video saya sampai selesai mudah-mudahan nanti ada manfaatnya simak terus sampai selesai ya sahabat jadi untuk tip yang pertama ya tip yang pertama supaya nanti burung kita yang sedang melakukan proses mutasi mempercepat ya insya Allah bisa mempercepat pergantian bulu itu sendiri jadi yang pertama adalah usahakan musisi ruangan sahabat untuk suhu ruangan itu jangan terlalu panas karena kalau terlalu panas menurut pengalaman saya pada waktu awal-awal saya lakukan itu untuk pergantian bulu itu lumayan sedikit lebih lama sahabat ya jadi kalau suhu terlalu panas burung itu lebih banyak bergerak ya bergerak terbang ke sana kemari ya jadi sehingga untuk melakukan yang namanya proses didis ya didis di didis di bagian anggota tubuhnya jadi itu sedikit berkurang sahabat jadi kebanyakan cuma terbang ke sana kemari karena saking apa namanya dari suhu ruangan itu terlalu panas ya sahabat terlalu panas tapi terlalu keenakan sahabat ya memang betul itu bisa membuat burung kita sehat betul kalau suhu itu panas sahabat karena burung penari kalau suhunya terlalu dingin juga kurang bagus sahabat jadi usahakan yang pertama intinya suhu ruangan jangan terlalu panas sahabat sehingga nanti mudah-mudahan bisa melakukan rosmutasi itu lebih cepat sahabat itu yang pertama mengenai suhu jangan terlalu panas sekarang kita lanjut tip yang kedua sahabat jadi tip yang kedua ya supaya burung itu lebih mempercepat untuk perganjian bulu atau proses mutasinya sahabat ya jadi setelah saya coba kemarin sebenarnya tadinya saya coba-coba dan testimoni lah sahabat tapi alhamdulillah itu sedikit ada hasilnya sahabat ya jadi yang tadinya burung saya taruh di sini ya di belakang saya jadi ini kadang ternak sampingnya saya untuk proses mutasi yang tadi awalnya suhu-nya terlalu panas terus tip yang kedua yaitu saya ditempatkan di tempat yang suhunya sedikit lembab sahabat jadi sedikit lembab terus sedikit tenang ya jadi sehingga burung itu pada saat melakukan proses mutasi dia lebih fokus sahabat ya untuk didisnya untuk apa namanya kalau saya sebuti didis ya untuk garuk-garuk bulunya sahabat jadi sehingga dia lebih fokus sahabat fokus untuk melakukan didis sehingga nanti untuk proses pergantian bulunya juga lebih cepat oh iya kebetulan saya juga sudah menempatkan beberapa burung ya di tempat yang lebih lembab nanti seperti apa sahabat langsung aja kita kesana langsung kita menuju ke tempat persemedian ya burung yang sedang melakukan meros mutasi ya sahabat ya oh sangat terlihat jelas ya sahabat bahwa ini atapnya memang terlalu pendek jadi kalau siang ini terlalu panas sehingga kemarin setelah saya amati untuk pergantian bulu itu sendiri sedikit lebih terhambat sahabat ya kebetulan ini posisinya ada di lantai bawah sahabat langsung aja kita sambil jalan-jalan kesana wah lumayan gelap sahabat posisi di lantai bawah sahabat oh iya sahabat jangan lupa untuk besok ya hari minggu tanggal 2 oktober kebetulan ada event ya event kenari warna sahabat ya jadi BKRV ya event kenari warna terbesar sahabat yang dekat boleh merapat yang jauh boleh melihat nanti di youtube ya ada sahabat ya oke jadi ini posisinya disini sahabat jadi satu ruangan ya saya tempatkan untuk yang sedang melakukan proses mutasi sahabat yaitu disini tempatnya ini dia sahabat jadi ini suhunya lumayan stabil sahabat jadi kalau siang ini tidak terlalu panas ya jadi lumayan lembab lembab gimana gitu kan jadi setelah saya amati kemarin untuk kepergantian bulu itu sendiri lumayan lebih cepat sahabat lebih cepat ya jadi setelah saya amati juga burung juga tetap sehat yang penting intinya burung tetap sehat aman lah sahabat walaupun tempatnya sedikit lembab yang penting intinya untuk sirkulasi udara itu nanti ada sahabat ya kebetulan saya ada di sebelah sana ya sebelah atas nanti untuk pergantian udara itu sendiri sahabat sehingga nanti burung ini lebih fokus sahabat lebih fokus untuk melakukan proses mutasi ya jadi tidak terganggu ya dengan suara-suara kenari jantan yang lainnya sahabat ya apalagi yang lagi proses perkawinan yang lagi gacor ngerek biasanya sedikit apalagi yang sudah hampir selesai ya seperti ini ya sahabat yang bagian atas sudah proses sudah hampir selesai untuk menjelang siapan ya jadi biasanya gamang sekali yang namanya terpancing birahi sahabat ya jadi nanti kalau begitu sudah terpancing birahi pasti sedikit kadang-kadang bisa menjadikan mutasi itu kadang-kadang terhambat bahkan gagal sahabat makanya usahakan burung burung jangan gedulan birahi burung tetap sehat intinya ya jagalah kebersihan sahabat ya kebersihan dari kebersihan kandang dari tempat makan tempat minum ya sahabat ya selalu di cek sahabat ya jadi inilah dia tempat yang saya lakukan untuk melakukan mutasi ya sehingga ini baru ada 3 sangkar ya karena kemarin saya coba sekitar 2 minggu ternyata untuk bulu yang jatuhnya itu lumayan lebih banyak sehingga mau saya terapkan ya mudah-mudahan nanti untuk ke depannya saya taruh disini untuk hasil mutasinya lebih maksimal sahabat oke sahabat jadi itulah tip yang kedua dari saya yaitu usahakan burung sahabat ditempatkan di tempat yang sedikit lembab ya sahabat ya lembab yang penting intinya itu tadi harus ada yang namanya sirkulasi udara sahabat sirkulasi udara sehingga nanti burungnya tetap sehat itu tip yang kedua sahabat sekarang kita lanjut tip yang ketiga sahabat ya tip yang terakhir tip yang terakhir yaitu sebisa mungkin sahabat sebisa mungkin 2 hari sekali 2 hari sekali misalnya di malam hari sekitar jam 7 malam sahabat jam 7 malam burung sahabat yang sedang melakukan mutasi seperti ini ya kaya punya saya disemprot sahabat disemprot dengan air yang setengah hangat ya setengah hangat setengah apa namanya hangat-hangat kuku lah intinya sahabat jadi yang supaya nanti kena air hangat sehingga nanti untuk pori-pori itu ketika kita semprot dengan air hangat itu pori-porinya lebih lentur lebih lebih bisa lebih gampang terbuka ya terbuka sehingga nanti untuk melepaskan si bulu yang lama ya akan datang akan tumbuh di bulu yang baru itu lebih cepat sahabat jadi disemprot dengan air yang setengah hangat ya hangat-hangat kuku sahabat ya seperti sebentar seperti ini misalnya jam 7 malam jam 7 malam kurang lebih tapi untuk melakukan proses penyemprotan ini jangan terlalu basah sahabat semprot membunuh aja sehingga nanti untuk burung itu untuk burung itu lebih lebih banyak lebih aktif terus lebih untuk gedisnya itu lebih lebih sering sahabat jadi jangan jangan terlalu basah yang penting kayak seperti semprot embun aja sahabat semprot embun sehingga burung itu nanti akan lebih lebih lincah dan lebih banyak geraknya sahabat nah tampaknya seperti kurang lebih seperti itu kalau untuk kurang lebih di jam 7 malam sahabat ya jam 7 malam disemprot dengan air yang hangat ya sehingga nanti ya itu tadi supaya nanti borborinya lebih lebih lentur lebih gampang terbuka sehingga untuk melepaskan bulu-bulu itu lebih gampang sahabat jadi ini yang sudah saya alami jendela saya lakukan sekitar 2-3 minggu ternyata untuk hasilnya ini lumayan ada hasilnya sahabat beda lah ya ketika waktu burung saya ditaruh di posisi di atas ya di atas yang suhunya dengan suhu yang panas itu kan suhu yang panas sehingga burung itu kebanyakan cuma terbang kanan kiri untuk dedisnya itu lebih lebih jarang sahabat jadi itulah sahabat yang yang saya alami dan yang saya rasakan sahabat jadi untuk melakukan proses burung yang sedang melakukan proses mutasi sahabat sehingga nanti bisa untuk mempercepat ya karena kemarin saya cek ya untuk 2 hari sekali untuk bulu yang jatuh itu sendiri lumayan banyak sahabat oke terus jangan lupa untuk sosinya sosinya kalau bisa di full di full sehingga nanti untuk hasil warahnya lebih maksimal sahabat sosinya di full seperti ini jadi ini saya kasih tempat yang sedikit lumayan besar terus kasih airnya juga lumayan setengah sehingga nanti untuk sosinya itu tetap fresh ya jadi gak cepat layu sahabat sehingga nanti untuk burung dimakan burungnya makannya juga lebih lebih lahap sahabat jadi itulah sahabat yang bisa saya bagikan mengenai bagaimana cara merawat ya atau menemukan menemukannya jadi saya menemukan cara terbaru saya sehingga nanti bisa mempercepat si bulu kenari ini lebih pergantiannya lebih cepat sahabat mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat sahabat-sahabat semua ya nanti mudah-mudahan coba silahkan sahabat boleh dicoba ya di rumah mudah-mudahan nanti juga bisa ada manfaatnya yang penting intinya yang pertama dari saya itu usahakan bahwa burung burung kenari sahabat semua usahakan dalam keadaan yang selalu sehat sahabat sehingga kalau burung sehat nanti juga insya Allah mutasinya tetap lancar jadi oh iya jadi ini walaupun tempat lembab juga nanti di sebelah ujung itu ada semacam kayak jendela ya jadi untuk cahaya masuk juga nanti untuk siang harinya juga lumayan terang jadi burung ini juga tetap lincah ya lincah terus intinya lebih oke lah lebih oke daripada yang di atas sahabat mudah-mudahan nanti burungnya tetap sehat mutasi lancar oke sahabat jadi itulah yang bisa saya bagikan ya mengenai cara-cara saya terbaru yaitu mengenai cara proses perawatan ya mempercepat bulu kenari ya pergantian mutasi ya sehingga tidak terhambat sahabat jadi yang pertama tadi yaitu burung sahabat usahakan jangan ditaruh di tempat yang terlalu panas taruh di tempat yang sedikit lembab ya terus untuk sore harinya sahabat disempertumbun dengan air yang sedikit hangat sahabat ya mudah-mudahan nanti bisa mempercepat juga ya seperti saya mudah-mudahan sahabat pokoknya tetap semangat yang lagi melakukan proses mutasi proses ternak-kenari saya doakan semoga ternak-kenarinya lancar pokoknya selalu sabar optimis mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan hasil-hasil yang kita inginkan yang kita harapkan oke sahabat akhir kata dari saya Yoko Kanari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati